Menggunakan skill lah, tanpa kita perlu skill-skill video dengan menggunakan pixel loop teman-teman sekalian Seperti ini, sebenarnya pixel loop itu adalah nama lain atau nama dulu dari motion leap Motion leap lah yang kemarin ada peserta mengatakan pixel loop dengan motion leap sama ya? Iya sama, dulu awalnya namanya pixel loop setelah lama-lama gak tau kenapa langsung tiba-tiba diganti di playstore menjadi motion leap Jadi kalau teman-teman cari pixel loop di playstore itu tidak ada, yang adanya hanya motion leap Seperti ini, kenapa kira-kira kita harus membuat video dasarnya dari sini teman-teman Jadi sini ada beberapa alasan sih kenapa kita harus membuat video untuk di sharing di media sosial Yang pertama karena korakter kita, konsep kita sudah diarahkan lah, sudah didoktrin oleh beberapa aplikasi Seperti Whatsapp, status Whatsapp, TikTok, Instagram dengan Facebook Yang secara tidak sadar kita sudah digiring untuk menyajikan video-video secara ekspres Perhatikan coba Whatsapp Whatsapp itu membuat status yang dibatasi hanya video berdurasi sekitar 30 detik TikTok juga, TikTok hanya sampai 1-2 menit, Instagram hanya berdurasi 1 menit Jika lebih dia dilempar ke IGTV Facebook pun terbikian, di video-video Facebook itu jarang yang selalu menamping Suaranya hilang Pak Rasdin Rasdin Suaranya hilang Pak Tidak terdengar ini Halo, disini Oke Pak, sudah terdengar, silakan Pak Oke, jadi ini yang mendasari kenapa sekarang kita lebih suka untuk membuat video-video pendek Atau dikenal dengan video-video ekspres Karena sering-kiringnya kita berhubungan atau berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi yang seperti ini Yang menyajikan video-video pendek Sebenarnya dulu kalau awal-awal kita selalu nyaman dengan enak Dan suka menonton video-video panjang Dengan durasi panjang Tapi karena sering kita berinteraksi dengan aplikasi ini Jadi sekarang kita lebih suka dan senang untuk video-video Dengan durasi yang pendek di bawah 5 menit Jika, coba perhatikan teman-teman Kalau teman-teman mempunyai video di atas 30 menit Biasanya itu sudah tidak ditonton Apalagi yang dijangankan di 30 menit Mungkin sampai di atas 3 menit lah Itu mereka sudah males untuk menonton Dari dasar itulah karena kita digiring persepsi kita Konsep untuk otak kita digiring untuk menyajikan video-video pendek Dan kita memang menyukai dengan video-video ekspres dan pendek Tanpa ada bahasa-bahasa Oke teman-teman Kenapa kita kira-kira membuat video teman-teman Di sini saya punya 3 alasan sih Walaupun beberapa tahun lalu saya membaca sebuah riset Bahwa orang lebih tertarik dengan sebuah teks Dibanding dengan lisan Teman-teman Tetapi orang lebih menarik Orang lebih tertarik dan menarik Dengan melihat sebuah foto atau sebuah desain Nah teman-teman Ini berdasarkan riset yang pernah saya baca Dan lebih orang lebih tertarik lagi Jika mereka itu melihat sangat menarik Jika mereka melihat sebuah video Jadi orang lebih tertarik dengan video dibanding dengan foto atau sebuah desain Walaupun sebenarnya tidak salah sih Kita membuat desain-desain Tapi jangan melupakan Tentang konten videonya Nah dari dasar ini ya teman-teman Saya membuat Apa namanya Materi tentang fixa loop yang mungkin teman-teman Masih sangat Beberapa teman-teman mungkin ada yang tidak mengatai cara mengedit video Secara mudah, secara cepat dan secara praktis Nah dari dasar ini mungkin walaupun sebenarnya banyak sih aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan Salah satunya saya mungkin dengan fixa loop Oke teman-teman Semua fitur-fiturnya sudah terbuka dan lengkap dibanding yang kita download di playstore Saya nanti akan cantumkan di chat Di google, di form chat Di kotak chat Nah teman-teman bisa simpan dan nanti download Oke teman-teman Nanti setelah ini kita akan langsung praktek Teman-teman bisa perhatikan karena mungkin Sangat mudah sih sebenarnya Sekitar 5 menitan lah Saya akan jelaskan Oke saya keluar dulu sebentar Saya masuk di HP pertama Aplikasi ini Oke jadi saya pilihkan HP untuk Ini jelas teman-teman Iya Pak, ya kelihatan Oke jelas ya teman-teman Jelas? Jelas ya? Jelas Jelas Lanjut Pak Oke Kalau kurang jelas nanti bisa dikode ya Oke teman-teman Seperti ini Saya akan masuk di aplikasinya Fixa loop Nah ini teman-teman Ini aplikasinya jika tampil teman-teman sudah download Dengan awal Tampilannya seperti ini Sebenarnya sangat simpel sih tampilannya Oke Di sini ada beberapa Ini ada juga Apa namanya Tutorialnya Atau ada juga Pilihannya Sebenarnya kita masuk di New creation Kita ingin memilih Atau memilih foto-foto gambar atau desain Yang kita akan edit menjadi sebuah Video menarik Ini saya sudah ambil contoh teman-teman Saya sudah siapkan Saya ambil foto yang berlatar belakang Atau ada konsep awannya Teman-teman Ini adalah Foto yang terbaru kemarin Diambil sama teman Yang di Entity Flores Ada naruh Teman-teman nih Nah di sini ada teman-teman Kalau perhatikan Di bawahnya ada tombol animate Sekali efek elemen overlay Sound camera dan filter Plus adjust Fiturnya hanya ini teman-teman Tidak ada lain Itu sangat simpel Fitur untuk Pixel loop Jadi yang memang Pusing atau kurang Memahami Edit video ini Sangat simpel sih Oke teman-teman Ini animate Animate kita masuk di teman-teman Di sini ada beberapa fitur Ini animate teman-teman Dasarnya Dan teman-teman bisa coba Dasarnya adalah Untuk animate Ini membuat Sesuatu menjadi bergerak Teman-teman Misalnya seperti air terjun Awan Orang Atau yang lain lah Kita contoh teman-teman Seperti ini Misalnya Ini ada garisnya teman-teman Ini ada garisnya Jadi dia akan mengikut Kelihatan gak Ini kelihatan Orang kelihatan jelas Oke teman-teman Nanti Karena mungkin Karena jaringan Jadi untuk Efek motionnya Tidak kurang terlalu jelas Nanti teman-teman bisa coba nanti Yang penting teman-teman tahu dulu Fungsi-fungsi dari toolsnya Fungsi-fungsi dasarnya dari tools Oke Kalau ini saya jarang menggunakan Untuk animate Karena ini berkaitan dengan Biasanya tentang Air terjun Seair Yang membuat bergerak lah Emotion bergerak Saya pakai sky teman-teman Saya pakai sky Ini setiap Ada beberapa pilihan Banyak sih Pilihannya dari Mungkin ini Terlalu kurang terlalu kentara Karena jaringan Saya lihat ini Kurang bergerak Sama jaringan Tapi teman-teman Nanti bisa Coba sendiri Untuk Lebih jelasnya Yang penting tahu Tombol-tombol dari Pixel up ini Oke teman-teman Kita pilih salah satu awan Teman-teman bisa Pilih awan Di sensor Tidak bergerak Gambarnya Kalau ditampilkan di google unit Oke Ini saya berubah Ini kurang Ini Oke Tidak bergerak Kalau di google unit Kayaknya Oke Oke Kalau sudah pilih Kita bergerak teman-teman Di efek Di sini efek teman-teman Ketentuan untuk memilih efek Tetap satu Satu efek Satu foto Saya pilih yang sederhana Teman-temannya Biasa saja dulu Setelah kita Saya pilih efek Nanti teman-teman bisa Lihat nanti hasilnya Saya share di group Kita pilih elemen Teman-teman Elemen ini teman-teman Banyak pilihannya Ini tergantung Kreasi dan ide Kreatifitas teman-teman Masing-masing Tapi dasarnya Elemen ini hanya Bisa dipilih teman-teman Dalam satu foto Dalam satu desain Itu hanya Empat Empat pilihan Atau empat item Yang teman-teman bisa pilih Dari semua di sini Ini Di atas Dan di bawah Itu sama teman-teman Di atas Temanya Di bawah Subtema Teman-teman bisa pilih Bebas Tergantung kreatifitas Teman-teman Intinya Dalam elemen ini Hanya bisa dipilih Sampai Empat 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 item Teman-teman bisa pilih Di mana ya Saya pilih Ini aja Oke Saya pilih empat teman-teman Dulu Bisa Kurang Tidak bisa lebih Untuk pilih Temanya Oke Saya pilih apa lagi ya Ini aja Silahkan Pak Arsyad Mungkin ada yang mau disampaikan Mungkin Pak Arsyad Oke Saya sudah pilih Oke Bisa bertanya ya Boleh-boleh Silahkan Jadi ini untuk Aplikasi Pijaluknya Ini yang berbayar Atau yang Bebar Tunggu-tunggu Gimana ini Pak Arsyad Mau sambil Atau Nanti setelah materi Baru Dijawab Baru dibuka Pertanyaan Suaranya Ditahan dulu ya Pak Arsyad Oke Kita lanjut Sedikit lagi Karena ini Sangat Sifat sih Sudah Elemen Teman-teman Ingat Elemen Hanya 4 Item yang dipilih Saya masuk di Overlay Overlay Ini teman-teman Ini seperti Efek Cuaca lah Cuaca atau Efek animasi Yang teman-teman bisa pilih Ini bebas Intinya Gantung kesukaan Dan Kreativitas Ke teman-teman Ini tidak ada istilah salah Semuanya benar Yang membedakan hanya Insting kita Ada istilah kita masing-masing Oke Lanjut ke zone Zone ini adalah zone Alam teman-teman Seperti api Air Dan lain-lain Saya biasanya Sudah pakai disini Saya pakai Kasih masuk Di zone Di luar Dengan cara Menggunakan Kinder Nanti saja Beritakan Untuk Zone Di sini Kamera Jadi Fotonya Mungkin Atau Zoom out Atau Ke kanan Dan ke kiri Teman-teman bisa lihat Nanti Oke Saya pilih Ini aja Setelah ini Filter teman-teman Filter ini Sama dengan Filter-filter Yang lain Filternya Sama dengan Filter-filter Foto Nah ini Mempertegas Filternya Filter yang awas Sama biasa Setelah semuanya Sini Di sini Teman-teman Lihat Durecent Dengan Quality Oke Yang lainnya Tetap video Original Dengan Durecent Durecent Di sini Teman-teman Bilih 30 detik Jangan 6 second 6 second Atau 1 menit Kenapa Sayang Kalau teman-teman Sudah capek Bikin begini Hanya dilihat Sampai 6 detik Kasih 30 detik Atau 1 menit Bahkan Bisa sampai 130 detik Atau Sekitar 2 menit Lebih Biasa Pakai 30 detik Oke Pakai 30 detik Kualitas Teman-teman Cukup 180 Pixel Bisa juga 2000 Atau 4000 1000 Cukup Walaupun Teman-teman Bisa Pilih 2000 Atau 4000 Untuk Kualitasnya Kalau sudah Teman-teman Tinggal Export Selesai Tunggu Exportnya Sudah Sampai 1 menit Teman-teman Bisa Export Lalu Teman-teman Sudah Bisa Ceri Tunggu Nanti Teman-teman Ini kan Tanpa Musik Atau Backzone Di Backzone Ini Teman-teman Tinggal Kasih Masuk Musik Atau Backzone Di Aplikasi Teman-teman Melalui Bisa Aplikasinya Bebas Bisa Kine Master Bisa Viva Video Video Show Insert Atau Lain-lain PowerPoint Boleh Ini Aplikasinya Bebas Teman-teman Hanya Yang saya Gunakan Ini Kine Master Jadi Aplikasinya Tergantung Yang teman-teman Suka Saya Yang teman-teman Nyaman Untuk Menggunakannya Untuk Memasuk Lagu Pada Hasil Video Dari Pixel Sudah Selesai Ini Tinggal Dikasih Masuk Sepertinya Teman-teman Sudah Selesai Ini Saya Keluar Batal Ini Mau Dilempar Atau Dishare Saya Bisa Langsung Buka Ke Kine Master Teman-teman Masukkan Kine Master Ini Teman-teman Seperti Ini Saya Masukkan Kine Master Saya Masukkan Teman-teman Untuk Memasukkan Feed Backzone Atau Suara Ini Tidak Mesti Menggunakan Keymaster Ini Hanya Opsi Salah Satu Opsi Yang Teman-teman Bisa Pilih Mungkin Seri Menggunakan Keymaster Di Hanya Backzone Bikson Bikson Suka 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 Nah ini aja. Oke teman-teman, sudah. Oke seperti teman-teman, ya sudah tinggal di ekspor. Sudah tinggal di menekat, nanti hasilnya saya akan ekspor di grup. Oke seperti itu teman-teman, untuk menggunakan XLub. Sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Tenggal yang memilakan kreativitas teman-teman masing-masing lah. Nanti hasil dari ini saya akan share di grup, bisa teman-teman bisa lihat. Oke sekian dari saya, mungkin nanti kita banyak di eksplosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.